Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Selis Regar dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya hanya di Berita Dunia. Langsung saja pemirsa, proyek pengeboran minyak dekat kawasan Taman Nasional di Uganda memicu kekhawatiran soal dampak lingkungan. Menurut sejumlah pihak, proyek kerjasama Uganda dengan mitra dari Perancis dan Tiongkok ini akan berdampak pada keanekaragaban hayati dan satwa liar di kawasan tersebut. Perusahaan Minyak Total Energy dari Perancis dan China National Offshore Oil Corporation serta National Oil Company dari Uganda merakit mesin-mesin ini untuk eksplorasi. Di antara lokasi tersebut, termasuk di tepi Danau Albert, tempat perusahaan Tiongkok akan mengebor tiga sumur minyak. Dan Taman Nasional Air Terjun Marcheson, tempat perusahaan Perancis akan mengebor 16 sumur. Dalam laporan penilaian dan dampak lingkungan tahun 2018, perusahaan-perusahaan minyak itu mengidentifikasi 32 potensi resiko terhadap manusia dan satwa liar. Menurut Kepala Eksekutif dari Africa Institute for Energy Governance, persetujuan pengeboran minyak oleh Otoritas Pengelolaan Lingkungan Nasional Uganda atau NEMA terlalu dini. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA, NEMA mengatakan hanya 0,05 persen dari Taman Nasional Air Terjun Marcheson seluas hampir 4.000 km persegi yang akan digunakan untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas. Menurut otoritas ini, meski kegiatan minyak dan gas mungkin berdampak pada Taman Nasional, sejumlah langkah mitigasi yang memade untuk melindungi keanekaragaman hayati telah diambil. Dalam kemitraan usaha patungan ini, total energi memegang saham terbesar yakni 56,76 persen. Dan saat ini sedang membangun dan merakit anjungan pengeboran minyak di dalam kawasan air terjun Marcheson yang diperkirakan akan selesai Mei mendatang. Menurut pengawas total untuk pengeboran minyak, Taman Nasional ini dan penghuninya tidak akan terkena dampak. Sementara otoritas marga Satwa Uganda mengatakan, mereka memanto dengan seksama kegiatan eksplorasi minyak. Jadangan minyak mentah Uganda diperkirakan mencapai 6,5 miliar barrel. Sebagian besar proyek pengeboran ini terkait dengan proposal pipa minyak mentah Afrika Timur untuk mengangkut minyak mentah Uganda ke pelabuhan-pelabuhan di Tanzania. Uganda, Tanzania dan perusahaan-perusahaan minyak ini menghadapi tenggat waktu akhir Maret untuk mendapatkan pembiayaan sebesar 5 miliar dolar yang diperlukan untuk pembangunan proyek pipa tersebut. Australia akan membeli 3 kapal selam serbu bertenaga nuklir dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan multi-dekade bersama Inggris yang bertujuan untuk memperkuat kehadiran sekutu di Asia Pasifik di tengah semakin agresifnya militer Tiongkok di kawasan tersebut. Prokontra pun bergulir termasuk terkait pengadaan bahan bakar nuklir yang dikhawatirkan menciptakan presiden buruk. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia melibatkan sekutunya dalam AUKUS, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, memasuki fase baru. Fase pertama menghadirkan 3 kapal selam serbu bertenaga nuklir bagi Australia pada 2027, lalu dilanjutkan 3 hingga 5 kapal selam lagi pada tahun 2030-an. Rencana ini mendapat reaksi keras dari Tiongkok dan juga sorotan domestik di Australia sendiri. Lewat Twitter, KEMLU Indonesia mengeluarkan pernyataan yang intinya meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi nuklir dan mekanisme verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Penolakan kiri tertuju pada salah satu ketentuan skema terbaru pengadaan kapal selam yang terungkap dalam pertemuan 3 pemimpin AUKUS di San Diego, California, yaitu soal penggunaan bahan bakar nuklir dengan tingkat pengayaan tinggi atau Highly Enriched Uranium. Dalam ketentuan NPT tahun 1968, pemindahan tangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi seperti ini mestinya memerlukan pemantauan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Skema pengadaan kapal selam AUKUS berupaya mengecualikan pemindah tanganan ke Australia dari Inspeksi IAEA. Dan itu menetapkan kemampuan tersebut karena negara lain bisa datang dan bilang kita ingin melakukan hal yang sama. Dan kemudian Amerika akan bilang kita tidak akan memberi anda nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir-nuklir. Australia sendiri diakini analis tak akan mengalihkan uranium kelas senjata menjadi bahan senjata nuklir. Tapi bila dilanjutkan, bisa terjadi presiden buruk. Di samping dapat memperburu ketegangan yang ada di kawasan Pasifik, langkah tersebut juga akan lebih memicu terjadinya perlombaan senjata. Pemimpin masing-masing anggota AUKUS terus menyatakan, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia tidak ditujukan bagi satu negara manapun. Tapi ketiganya juga kritis terhadap kebijakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik pada umumnya. Dari Washington DC, Uni Salim, dan tim BOE. Tak hanya itu pemirsa, Nigeria mengalami lonjakan pembayaran secara daring, menyusul langkanya uang tunai baru di negara tersebut. Data menunjukkan transaksi daring naik 55% di bulan Januari. Dan meski ini langkah positif menuju masyarakat tanpa uang tunai. Namun masih ada sejumlah kendala. Blessing Michael harus segera menjual daun labu dan siput ini sebelum mulai membusuk. Menurutnya, sedikitnya uang yang beredar membuat para pelanggannya kekurangan uang tunai sehingga bisnisnya berjalan lambat. Untuk menyiasatinya, Blessing beralih ke solusi perbankan online atau daring. Namun menurutnya, ini juga punya tantangan tersendiri. Seperti halnya Blessing, ratusan usaha kecil di pasar Abuja ini juga memakai pembayaran online untuk bertahan. Tapi menurut pedagang ini, hal itu bukanlah hal mudah. Menurut Nigeria Interbank Settlement System, langkahnya uang tunai memicu naiknya pembayaran daring sebesar 55% pada bulan Januari dibanding tahun sebelumnya, meski ada sejumlah tantangan. Para ahli mengatakan, laporan ini adalah tren positif bila terus berlangsung dan menekankan bank-bank komersial bisa meningkatkan layanan pembayaran daring untuk mengurangi beban masyarakat. Partai apa yang harus mereka lakukan adalah berbicara dengan bank komersial. Saya pikir bank komersial tidak cukup. Nigeria belum lama ini mendesain ulang sejumlah uang kertasnya seperti pecahan 200, 500, dan 1.000 nairah untuk memerangi pemalsuan, menekan korupsi, dan mengurangi kelebihan uang tunai yang beredar. Menurut pihak berwenang, langkah ini juga akan membatasi pembelian suara selama pemilu bulan Februari. Uang kertas baru ini sudah diedarkan sejak pertengahan Desember bersamaan dengan uang kertas lama. Namun jutaan warga mengeluh karena uang kertas baru tidak bisa mereka peroleh meski mereka telah menyerahkan uang kertas lama mereka. Perjuangan untuk mendapatkan uang kertas baru ini mengakibatkan protes keras di empat negara bagian di mana polisi mengatakan dua orang tewas. Menurut pengamat, aksi protes itu bermotif bukan hanya ekonomi, tapi juga politis. Pemilihan umum Nigeria berlangsung pada akhir bulan Februari. Tapi menurut banyak orang, termasuk pedagang kecil seperti Blessing dan Sunday, mereka tidak berharap banyak akan terjadinya perubahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Pemerintah negara bagian Texas berencana melarang warga sejumlah negara untuk memiliki bisnis dan membatasi kepemilikan lahan di Texas. Namun sikap rakyat terbelah atas kekhawatiran perilaku rasis. Wakil rakyat Texas tengah menggodok rancangan perundangan guna melarang warga negara Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia untuk mendirikan perusahaan dan memiliki lahan tertentu di negara bagian itu. Sebagian anggota Senat negara bagian menolak. Rancangan peraturan daerah ini digulirkan setelah miliarder Tiongkok yang diduga punya koneksi dengan militer Tiongkok membeli tanah seluas 52 ribu hektare di Texas Selatan dengan rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin dekat sebuah pangkalan Angkatan Udara AS. Mengikuti sejumlah kritik, rancangan perda ini direvisi sehingga bisa mengecualikan larangan untuk warga berkewarga negaraan ganda atau pemegang izin tinggal tetap dari empat negara tersebut. Menurut The National Conference of State Legislature, sedikitnya 11 negara bagian mempertimbangkan undang-undang baru semacam ini untuk mengatur kepemilikan tanah pertanian dan juga properti. Peraturan semacam ini dikhawatirkan akan menyeret individu yang tak punya hubungan dengan pemerintah asing dan mendorong perilaku rasis, menurut aktivis imigran. Wakil Rakyat Partai Demokrat khawatir larangan ini juga akan mempengaruhi iklim bisnis di Texas. Ini dibantah oleh perumus RUU. Jika disetujui Senat maupun Dewan Negara bagian Texas, Gubernur Greg Abbott sebelumnya telah berjanji untuk mensahkan larangan ini. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa baru saja dibentuk Komite Khusus DPR Amerika Serikat urusan kompetisi dengan Tiongkok ini mulai melakukan dengar pendapat. Agenda komite ini juga akan padat dengan isu ekonomi dan politik yang jadi sumber kompetisi kedua negara. Hubungan AS-Tiongkok bakal dikaji menyeluruh oleh Komite Khusus DPR AS urusan kompetisi dengan Tiongkok. Kepada VOA, sejumlah wakil rakyat menyebut kompetisi dengan Tiongkok lebih genting dibandingkan masa Perang Dingin. Penembakan balon pengitai Tiongkok pada awal Februari juga mengiatkan kembali warga AS akan potensi ancaman dari negara tersebut. It actually has elevated the formation, the reasons for the formation of the committee to underscore the importance of us as Congress to understand what the pattern of behavior is by China, the things that we should be doing to deter any potential action. We need to be smart, smarter, we need to be white, our eyes wide open about what's going on in the world as it relates to China. Pembentukan Komite Khusus Kompetisi dengan Tiongkok ini dilakukan Januari saat Partai Oposisi Republik resmi mengambil alih penguasaan DPR AS. Di tengah berbagai perbedaan menyikapi banyak isu, ancaman Tiongkok relatif mendapat kesamaan sikap dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Bahkan terus bergulir wacana lawatan Ketua DPR yang baru, Kevin McCarthy ke Taiwan mengikuti langkah serupa oleh pendahulunya Nancy Pelosi yang mendapat respons keras dari Beijing. Selain isu keamanan, komite ini juga berfokus pada isu ekonomi. We have to explore the production of semiconductors and how our allies are now working with us to thwart China's expansion efforts. And I think we have to look at ways in which our supply chain isn't compromised in this process. Also, China has other efforts. They're making investments through companies. Many of them front businesses in different states. States like Indiana, the industrialized in Midwest and other places. Tantangan lain adalah memastikan kinerja komite ini adil dan berimbang. We want to make sure that we are strengthening our national security apparatus. While at the same time, we are not fanning the flames of xenophobia and anti-Asian sentiment. Dengar pendapat komite juga dijadwalkan di luar Washington untuk mempelajari ancaman Tiongkok terhadap infrastruktur penting. Dari Washington DC, Virginia Gurawan, VOA. Pemirsa Pakistan menghadapi krisis ekonomi parah dengan harga yang melambung dan nilai mata uang anjlok sehingga sangat membebani warga. Negara ini meminta bantuan 6 miliar dolar dari dana moneter internasional. Namun IMF menuntut reformasi ketat sebagai prasyarat pengucuran dana. Kedesa Musa milik Gulam Rasul di Lahor, wilayah timur Pakistan, membantu menghidupi keluarga beranggotakan 12 orang. Gulam sudah berkali-kali menaikkan harga dalam setahun terakhir, tapi melonjaknya inflasi terus menggerogoti keuntungannya. Dari rempah-rempah, minyak goreng hingga bahan bakar, sebagian besar kebutuhan warga Pakistan adalah produk impor. Dengan inflasi berada di atas 24 persen dan nilai rupi terhadap dolar menyusut hampir separuh dalam setahun, konsumenlah yang merasakan dampaknya. Pakistan berada dalam krisis ekonomi parah karena utangnya meningkat dan pendapatan menyusut. Meski sebagian besar pembayaran pinjaman Pakistan sebesar 23 miliar dolar yang jatuh tempo tahun ini sudah ditunda, tapi pemerintah Pakistan harus membayar 3 miliar dolar pada akhir tahun fiskal bulan Juni untuk menghindari gagal bayar. Cadangan devisa Pakistan berada di bawah 4 miliar dolar menurut cuitan Bank Sentral Negara ini pada 26 Januari. Banyak kontainer berisi bahan baku dan mesin-mesin menumpuk di pelabuhan Karachi karena bank-bank Pakistan menunda memberikan kredit ke sektor usaha untuk menyelamatkan cadangan devisa yang makin menipis. Industri tekstil yang adalah salah satu andalan ekspor Pakistan telah memphk ribuan orang. Pakistan meminta bantuan dana moneter internasional IMF, namun untuk membuka bantuan dari program pinjaman 6 miliar dolar yang sudah disepakati pada 2019, IMF menuntut reformasi ketat seperti meningkatkan pendapatan pajak dan mengakhiri subsidi energi. Gulam khawatir kaum miskinlah yang akan membayar ongkos terberat reformasi ekonomi. Bila Pakistan bisa memenuhi persyaratan IMF untuk mendapatkan pinjaman, maka ini akan membuka potensi bantuan dari pihak lain karena negara-negara sahabat seperti Tiongkok dan Arab Saudi masih menunda bantuan untuk mendesak Pakistan melakukan reformasi perekonomiannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Pemirsa kelangkat listrik di Nigeria membuat banyak warga bergantung pada generator berbahan bakar bensin. Namun penghapusan subsidi BBM mengakibatkan harga bensin naik 3 kali lipat. Dan ini mendorong sebagian warga beralih ke generator bertenaga gas LPG yang lebih murah. Pengacara bernama Rashid Ayadeji di Abuja ini adalah salah satu dari sekitar 10 ribu lebih warga Nigeria yang telah beralih ke generator bertenaga gas LPG. Peralihan ke gas LPG atau propana adalah respons terhadap harga bensin yang sudah naik 3 kali lipat sejak pemerintah mencabut subsidi BBM bulan Mei lalu. Menurut Rashid, menghidupkan generator dengan gas yang biasanya dipakai untuk memasak ini lebih murah. Philip Obin mulai mengimpor karburator hibrida yang mengubah generator bensin menjadi LPG sejak tahun 2013. Tapi penjualannya rendah selama bertahun-tahun. Namun satu dekade kemudian, penjualan mencapai rekor baru. Menurutnya, setelah penghapusan subsidi BBM, ia bisa menjual lebih dari 10 ribu unit dalam waktu kurang dari 3 minggu. Menurut Philip, peralihan ke LPG mudah dilakukan. Sejumlah pihak khawatir tentang keamanan pemakaian gas untuk memasak pada generator yang sebenarnya dirancang untuk menggunakan bensin. Namun menurut Philip, belum pernah ada satu insiden pun terkait karburator hibrida ini selama satu dekade terakhir. Namun ahli kelistrikan dan tukang reparasi generator Chuck Edison merekomendasikan warga agar berhati-hati selama pemasangan. Pihak berwenang di negara bagian Lagos juga sedang menguji keamanan produk ini. Di tengah langkah ribuan warga Nigeria beralih ke generator berbahan bakar LPG yang selain lebih bersih bagi lingkungan, juga lebih murah, sehingga menjadi kiat untuk menghadapi tingginya harga BBM di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia hanya di Simpo TV. Saya, Selis Regar dan kru yang bertugas pamit untuk diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.